bismillahirrohmanirrohim kali ini ayo kita bikin garang asem ati ampela bahannya ati ampela 4 pasang daun pisangnya pakai sedikit aja karena gak dibungkus cuma ditaruh di dasar wajan bumbu-bumbunya bawang merah 3 siung bawang putih 5 siung daun salam langkuas cabai rawit cabai hijau cabai merah sesuai selera ya kalau suka pedas bisa ditambah petai, pelimbing buluh tomat dan santan kara pertama kita mau rebus ati ampelanya siapkan air di wajan secukupnya aja kemudian tambahkan kecap manis sedikit untuk menghilangkan bau amis ati ampelanya setelah mendidih masukkan ampelanya dulu setelah agak set kita masukkan atinya aduk-aduk sesekali kita rebus hingga ati dan ampelanya setengah matang kemudian matikan api air rebusan yang ada kecapnya kita buang kemudian kita ganti dengan air yang baru air yang mendidih ya yang panas selipkan daun pisang di bawah ati ampelah di dasar wajan secukupnya aja sekitar 2 atau 3 lembar rapikan posisinya rapikan posisinya sambil menunggu ati ampelah empuk kita siapkan bumbunya bawang merah dan bawang putih diiris tipis cabai hijau cabai merah diiris serong cabai rawit utuh aja lengkuas digeprek petai diutuhkan tomat dan belimbing bulu dipotong agak kasar setelah daun pisangnya layu kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih aduk sebentar kemudian masukkan cabai salam dan lengkuas aduk rata benam-benamkan daun salam dan lengkuas ke dalam kuah yang mendidih supaya aromanya lebih keluar kemudian kita tutup dengan daun pisang dan dilapis lagi dengan tutup panci tunggu beberapa saat sampai daun pisangnya layu selanjutnya kita masukkan belimbing bulu tomat dan petai aduk rata tambahkan garam kemudian gula pasir dan kaldu jamur atau kaldu bubuk aduk hingga rata ke dalam kuah lanjutkan direbus dengan api sedang tutup lagi dengan daun pisang tutup lagi dengan tutup panci terakhir kita masukkan santan kara kita cuma pakai setengah isi saja menghindari kolesterol kita aduk rata supaya meresap supaya meresap teruskan memasak hingga santannya matang meresap ke dalam hati ampela menyatu dengan bumbu-bumbu yang lain jangan lupa jangan lupa koreksi rasa tambahkan apa-apa yang kurang lanjutkan memasak beberapa saat jika sudah matang sempurna matikan api alhamdulillah garang asem ati ampela kita sudah matang kita pindahkan ke dalam piring siap disajikan untuk keluarga tercinta selamat mempraktekan resep ini semoga cocok rasanya terima kasih selamat menikmati